Saya ingin menyapa narasumber hari ini yang pertama dengan Bapak Insinyur Entang Sastra Maja NSI yang merupakan Ketua Harian HKTI Provinsi Jawa Barat. Kepada Bapak Entang, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak, sehat-sehat ya. Ya Bapak, baik selanjutnya saya ingin menyapa narasumber kedua hari ini Bapak Adek Putra Daulai SPMS ini yang merupakan Duta Tetanian Milenial. Selamat pagi Bapak Adek. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum, sehat semua. Bagaimana kabarnya Bapak Adek hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk kedua narasumber hari ini apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Baik, langsung saja kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu Bapak Entang. Pada Bapak Entang, Bapak Entang ini akan membawakan materi, yaitu Kostratani sebagai pusat di jaring kerjasama. Kepada Bapak Entang, dipersilakan Bapak. Iya, makasih Mbak. Ya, Bapak Entang saya kalau ditayangkan bahannya gitu, bantu. Oh, untuk materinya, baik. Ditunggu Bapak. Tintang yang akan membawakan. Ya, jadi kalau kita melihat ya, Kostratani ini kan kalau boleh menurut saya sebuah terobosan ya, yang dilakukan oleh Menteri Pertanian beserta jajarannya dalam upaya mengarahkan kegiatan penyuluhan pertanian secara lebih konkret. Oleh karenanya, dipakai istilah komando begitu ya. Karena memang bagaimanapun juga penyuluh pertanian itu harus dikembalikan kepada marwahnya. Karena terus terang saja, dengan adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, teman-teman penyuluh, khususnya kelembagaan penyuluhan di daerah, itu seperti yang koranda. Banyak lembaga di provinsi, kabupaten, kota yang tidak berjalan atau otomatis bubar dengan sendirinya. Nah, dengan demikian, saya melihat bahwa Kostratani sebagai pusat pengembangan jejaring untuk kerjasama ini menjadi sangat penting dan sangat strategis. Karena ini hanya salah satu tujuan dari Kostratani dan masih ada empat atau lima tujuan lainnya yang ingin dicapai melalui komando strategis pembangunan pertanian. Nah, kita paham basis Kostratani itu ada di kesamatan dan lembaganya melalui Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP sehingga menurut saya pelaku utama dan pelaku usaha itu menjadi sangat penting dalam pengembangan jejaring. Nah, untuk itu dalam slide berikutnya sengaja saya sampaikan kira-kira Kostratani itu ya seperti apa begitu. Nah, di situ sudah sangat jelas Kostratani itu adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas fungsi dan peran BPP dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Nah, melihat hal-hal semacam ini maka betul yang disampaikan ke Pala Badan karena bagaimanapun juga asupan pangan itu menjadi sangat penting otomatis pembangunan pertanian tidak boleh berhenti pembangunan pertanian harus jalan terus dan pembangunan pertanian akan jalan kalau ditopang oleh kehadiran para penyuluh melalui proses penyuluhan pertanian. Nah, itu sebabnya pembangunan pertanian tanpa penyuluhan pertanian sering saya sebut sebagai omong kosong. pembangunan pertanian tentu butuh penyuluhan pertanian. Nah, oleh karenanya penyuluhan pertanian itu menjadi sesuatu yang sangat strategis dan Kostratani ini adalah langkah yang bisa kita kembangkan. Sait berikutnya. Nah, kita memahami betul begitu ya kondisi daripada apa yang kita lakukan jadi dari lima peran ini adalah kira-kira bagaimana kita membangun sebuah kerjasama dalam rangka pengembangan kegiatan penyuluhan dan itu menjadi jejaring kalau menurut saya network itu menjadi sangat penting. Jadi, pengertian kerjasama di sini bukan hanya kerjasama yang sifatnya katakanlah dalam artian bisnis tapi kerjasama dalam artian perencanaan. Nah, hal-hal semacam inilah yang menjadi salah satu kekuatan Kostratani yang memang dalam berbagai sisi masih ada tantangan-tantangan yang harus kita jawab. Selanjutnya, Mbak. Nah, kemudian kita juga memahami dalam keputusan Menteri Pertanian itu disebutkan Kostratani sebagai pusat pengembangan jejaring kerjasama harus mampu membangun kerjasama dan kemitraan usaha antar pelaku utama dan pelaku usaha dengan perusahaan mitra lainnya dalam pengembangan agribisnis. Jadi, memang arah daripada pembangunan kita ke depan itu adalah agribisnis karena bagaimanapun juga agribisnis ini merupakan usaha tani lah yang harus dikemas sedemikian rupa sehingga para petani kita itu bukan hanya sekedar memproduksi tapi harusnya bisa menikmati hasil produksinya untuk peningkatan pendapatan penghasilan ya otomatis kalau penghasilan dan pendapatan meningkat kesejahteraan itu bisa diwujudkan dalam waktu yang sesegera mungkin. Nah, itu sebabnya kita paham betul tujuan yang kependek penyeluhan pertanian itu kan bagaimana merubah perilaku dan bicara perilaku berarti sikap, tindakan, dan pengetahuan dari para petani ke arah yang lebih baik. Nah, disinilah pentingnya proses pembelajaran, pemberdayaan, dan pemertabatan yang dilakukan oleh para penyeluh kepada para petani. Nah, tujuan yang panjangnya kan jelas itu menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani kita. Nah, dari sini kelihatan sekali gitu ya konsep partnership atau kemitraan ini menurut Undang-Undang 9 tahun 1995 itu kerjasama antar usaha kecil dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha-usaha menengah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling mementungkan. Nah, prinsip ini sebenarnya sudah sering kita lakukan tapi ternyata belum bisa maksimal karena berbagai kendala dan berbagai persoalan yang harus kita hadapi. Tapi yang jelas kerjasama ini merupakan sebuah keharusan tidak boleh tidak dilakukan dan dalam upaya membangun agribisnis yang berkualitas bagaimanapun juga pelaku utama, pelaku usaha dan pentahelix ini harus dalam satu kesatuan berpikir. Next. Nah, jadi kalau kita bicara jejaring bicara network dalam katakanlah kerjasama melalui pola agribisnis maka ada tiga hal yang harus kita siapkan supaya semua pihak itu punya pandangan yang sama terhadap apa yang kita lakukan. Yang pertama kita harus membangun networking thinking jadi jejaring berpikir antara para pihak yang terlibat dalam proses network ini. Jadi dari awal kita harus siapkan apa yang menjadi pemikiran apa yang menjadi keinginan para petani itu harus sama dengan apa yang menjadi keinginan atau pemikiran para pengusaha pertanian harus sama dengan para pengambil kebijakan dan harus sama dengan komunitas-komunitas yang lain. sehingga kalau memang dari awal sudah ada jejaring berpikir maka tidak akan ada salah satu pihak yang memarjinalkan pihak yang lain. Semua terbangun dan terpola dalam mindset yang sama untuk mewujudkan cita-cita pengembangan agribisnis. Kemudian yang kedua ini juga penting yaitu jejaring kelembagaan jejaring organisasi tidak mungkin petani berkiprah itu tanpa dalam organisasi petani punya kelompok yang disebut kelompok tani punya gabungan yang disebut gabungan kelompok tani nah ini tentu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan-kelembagaan bisnis yang ada sehingga kerjasama atau kemitraan itu memang dibangun berdasarkan kekuatan kelembagaan dan itu menjadi tuntutan untuk pengembangan ke depan. Nah yang ketiga itu jejaring finance networking finance itu jejaring keuangan jadi bagaimana dari awal sudah harus disiapkan keuangan-keuangan yang ada di keluarga petani yang ada di pengusaha sehingga kalau terbangun pola pikir yang baik dari jejaring keuangan ini maka tentu para petani akan bisa melakukan kegiatannya kemudian para pengusaha juga akan bisa membangun kegiatan-kegiatannya berdasarkan kepada kebutuhan petani next nah jadi kalau memang itu yang menjadi pertimbangan kita maka peran strategisnya dari para penyuluh pertanian tetap gitu ya jadi marwah penyuluh itu kan bagaimanapun juga dia sebagai guru sebagai pengajar karena yang namanya penyuluhan pertanian itu adalah pendidikan non formal sebagai pendidikan non formal jadi gurunya itu menjadi sangat penting lalu dia juga harus berperan sebagai obor berperan sebagai suluh jadi sesuatu yang bisa menerangi kegelapan untuk berubah menjadi sinar yang terang-benderang dalam kehidupan petani lalu kita juga paham penyuluh itu ya pada zamannya adalah problem solver orang yang bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi para petani nah jadi peran yang melekat pada penyuluh sebagai obor sebagai guru dan sebagai plai mover harus terus betul-betul dijadikan sebagai kekuatan nah oleh karenanya kalau memang kita mau lebih konkret lagi penyuluh itu adalah prime mover jadi penggerak utama untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan para petani nah bagaimana perubahan ini dilakukan dengan menjadikannya penyuluh sebagai prime mover tentu para penyuluh juga harus selalu melihat kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya perkembangan dan perubahan inovasi teknologi dan sekarang berkembang yang namanya teknologi informasi jadi proses transformasinya juga menjadi sangat penting nah oleh karena itu sinergitas dan kolaborasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagaimana penyuluhan pertanian itu menjadi kekuatan dasar dalam membangun jejaring kerjasama diantara hal-hal semacam itu next nah jadi daripada membangun jejaring ini saya berpikir bahwa pengembangan kelembagaan petani yang akan berubah menjadi kelembagaan ekonomi petani itu juga menjadi sangat penting nah jadi apa yang ingin kita capai ya kita ingin menggeser posisi petani subsisten menjadi petani pengusaha ini keinginan kita dari dulu petani itu tidak boleh lagi subsisten tapi kita ingin menjadi petani pengusaha karena dunia agribisnis itu membutuhkan karakter-karakter dan sikap dari para petani yang memang bisa menangkap sinyal-sinyal pasar sehingga dia bisa memahami nah kalau begitu apa jadi para petani itu bukan hanya sekedar disuruh meningkatkan produksi ya tapi juga dia harus bisa meningkatkan pendapatan nah ini menurut saya harus ada penjaminan ya bahwa harga-harga yang akan terjadi ya tidak akan merugikan petani karena pengalaman selalu menunjukkan kepada kita kalau produksi petani berlimpah maka harga itu suka atau tidak suka jatuh harga itu dibawah hal-hal yang menjadi keinginan petani nah ini juga menurut saya sesuatu yang harus kita fikirkan kira-kira dengan jejaring kerjasama ini maka ada hal-hal yang harus kita lakukan secara bersama-sama masih ada mbak next nah saya kira itu yang ingin bisa saya sampaikan terkait dengan kosratani dalam rangka memerankan sebagai jejaring kerjasama di tingkat BPP terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak atas paparan materinya sehingga kita semua mendapat pencerahan di pagi hari ini baik selanjutnya kita beralih ke narasumber kedua kita yaitu bapak adik putra daulai SP MSI yang merupakan duta putani milenial yang akan membawakan materi sukses di jaring kerjasama dalam pengembangan hortik fituran bapak adik di amuk dulu bapak sudah ya baik sudah mendengar suara saya sudah jelas suara kami jelas bu sudah pak sudah jelas baik langsung saja bapak adik untuk memaparkan materinya baik ibu materinya bisa di share oke baik dari tim kami akan membantu pak untuk share speed oke ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah bersyukur alamin bersyukur kepada Nabi Allah pagi hari ini saya sangat berbahagia bisa diundang oleh Panitia dalam kegiatan kali ini mudah-mudahan beberapa menit ke depan kita bisa saling sharing saling berbagi bagaimana membangun jejaring kerjasama dalam pembangun roti kultura yang kami lakukan di petani milenial khususnya di petani muda Riau yang berada di kota Pekanbaru Provinsi Riau next ibu bisa di next oke sedikit ini kami menyampaikan profil diri kami nama tadi mudah-mudahan disampaikan saya Adip Tera Daulai lahir 25 September 1989 alamat di Pekanbaru Riau Alhamdulillah background pendidikan saya S1 agroteknologi di fakultas pertanian Winsuska Riau S2 saya ambil magister agribisnis di fakultas pertanian Universitas Riau mana saya mempunyai moto hidup berbuat tidak sempurna lebih baik daripada diam dalam kesempurnaan karena pada hari ini Bapak Ibu sekalian kita banyak apa namanya menyalahkan karya orang lain oh sedia begini sedia begini sedia begini gitu makanya saya membuat moto hidup saya itu bagaimana kita terus aja berbuat walaupun tidak sempurna daripada kita hanya diam dalam kesempurnaan Alhamdulillah hari ini saya masih diamanakan oleh teman-teman sebagai ketua petani Mudah Riau dan juga sebagai duta petani dan Alhamdulillah di 2022 ini terpilih sebagai Young Ambassador Yes Program Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bekerjasama dengan IFET International Fund for Agriculture and Development jadi IFET ini merupakan suatu organisasi internasional yang bergerak dalam pembiayaan bagaimana membangun pertanian khususnya di generasi muda yang ada di dunia dan ini satu-satunya pilot project di Indonesia satu-satunya di dunia mudah-mudahan kami dari Indonesia nanti kita dari Indonesia mampu mengedukasi para generasi muda di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia jadi ini satu kehormatan juga buat kita lanjut Ibu oke ini sekilas kami sampaikan selayang pandang tentang pemuri itu apa jadi pemuri itu singkatan dari petani muda riau mana ini merupakan suatu kelompok petani pemuda yang mana kita mempelopori anak-anak muda para generasi muda para mahasiswa sarjana pemuda putus sekolah juga kita kerjasama dengan teman-teman pemuda Pancasila terus ada juga yang ex-narkoba dan juga ada yang ex-narapidana nah ini kita himpun di petani muda riau kita bina kita edukasi bagaimana teman-teman ini menjadi seorang pelaku usaha di sektor pertanian nah kira-kira itulah yang yang sekilas apa yang kita kerjakan di petani muda riau lanjut ibu oke ini infrastruktur yang kita milikin di petani muda riau alhamdulillah sudah lumayan cukup lengkap kita hari ini mengelola luas lahan itu ada 15 hektare di dua kecamatan ada beberapa aset pendukung seperti traktor roda 4 kita sudah punya alhamdulillah hand traktor kultifator mesin potong rumput dan semuanya alhamdulillah kita sudah lengkap jadi cukup lengkap lah bagaimana membangun bisnis pertanian yang terintegrasi dari dulu sampai ke hilir lanjut ibu izin ibu bisa dilanjutkan nah ini bapak ibu sekalian teman-teman generasi muda milenial bapak ibu penyuluh serta dari instansi pertanian horizontal maupun vertikal Indonesia saya mengajak kita semua nih bagaimana membangun sebuah jejaring jejaring dalam membangun usaha pertanian khususnya untuk kerjasama nah bapak ibu sekalian bahwasannya kami di dalam petani muda riau ini membangun suatu bisnis yang terintegrasi yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir nah bahkan sampai ke SDM nya nah jadi awalnya kami membangun petani muda riau itu dari sektor hilir jadi agak sedikit berbeda bapak ibu sekalian dengan mungkin teman-teman yang lain karena banyak teman-teman kita itu membangun usaha itu dia dari hulunya dulu nah jadi kami awalnya itu pada tahun 2014 itu kami membangun dari sektor hilirnya dulu pertama itu kami membangun bisnis rumah makan dulu membangun bisnis rumah makan akhirnya setelah kita bangun bisnis rumah makan oh ternyata kita butuh nih bahan baku ya kan seperti sayur-sayuran lapan ikan ayam nah setelah ini membuka makanya kami baru pelan-pelan masuk ke hulunya nah jadi sekarang kita sudah bergerak di hulu itu ada direct farming langsung melakukan kegiatan di hulunya dan juga kita istilahnya itu ada kontrak farming jadi ada kita kontrak farming bersama teman-teman kelompok tani yang lain nah ini masuk salah satu jadi ada kerjasama antara kelompok dengan kelompok baik di dalam kota di dalam provinsi maupun di luar provinsi riau artinya maupun di luar provinsi nah jadi ada kerjasama yang kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami dalam melakukan usaha pertanian yang terintegrasi yang tidak bisa kami produksi di kota pekan baru kami bekerjasama dengan kabupaten kota bahkan provinsi di luar riau seperti ke Sumatera Barat Sumatera Utara Provinsi Jambi bahkan kami kerjasama itu dengan DKI terus dengan NTT nah jadi kita membangun sebuah ekosistem yang terpadu kenapa karena pekan baru ini bukanlah merupakan sentra produksi tetapi pekan baru ini dia kota konsumtif kota jasa nah sehingga ditambah lagi iklim yang kurang mendukung di pekan baru yang itu cukup panas jadi ketika kita ingin menghasilkan komoditi-komoditi pertanian yang dia bisa tumbuh dengan baik di daerah dingin itu kami kerjasama dengan daerah-daerah itu seperti Sumatera Barat Kabupaten Solok Solok Selatan Bukit Tinggi Tanah Datar Kabupaten Agam nah ini kita kerjasama jadi sehingga kita tidak mengalami kendala untuk supply atas demand yang kita terima di kota pekan baru nah di samping itu Bapak Ibu sekalian kami di Petani Mudariau juga melakukan kerjasama kerjasama dengan BUMN seperti blok kita kerjasama terus yang tidak kalah pentingnya di kota pekan baru kita kerjasama dengan BUMD jadi di pekan baru itu Bapak Ibu sekalian ada BUMD pangan jadi ada badan usaha milik daerah kota pekan baru yang khusus bergerak di bidang pangan nah jadi ini sangat membantu dan sejalan dengan arahan Bapak Menteri dan arahan Bapak Wakil Menteri Pertanian bagaimana itu satu daerah satu kabupaten kota satu BUMD pangannya nah Alhamdulillah di pekan baru sudah ada nah jadi kami di Petani Mudah tidak ada masalah dalam pemasaran karena izin mohon maaf Bapak Ibu sekalian bukan bermaksud untuk menggurui tidak kita masalah petani ini masalahnya itu adalah di pasarnya pemasaran saya pikir teman-teman petani milenial maupun petani yang kolonial itu kan yang di atas kami yang usianya ya dari Sabang sampai Marokya itu semua sudah paripuna sudah sudah sukses dalam melakukan produksi artinya di masalah produksi itu tidak ada masalah tetapi nanti akan muncul masalah ketika sudah mampu menghasilkan produksi yang banyak kalau arahan dari Pak Kaban Prof. Deddy itu kita genjot pertanian kita genjot produktivitas nah ketika kita sudah mampu menggenjot produktivitas kita produksi kita itu akan bermasalah di pasarnya nah Alhamdulillah kita di Pertanian Dariau kita sudah berkarya sama dengan BUMD sudah kontrak jadi seberapapun hasil panen kita itu akan dibeli oleh BUMD Pangan Pakan Baru nah ini saya sangat menekankan di sini Bapak Ibu sekalian karena saya lihat di sini banyak dari penyuluh dari BPP mungkin dari orang tua saya nih kami kan dibawa binaan BPP Jambi mudah-mudahan ada juga dari BPP Jambi nah jadi mari kita sama-sama mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan BUMD Pangan di setiap kabupaten kota kenapa karena ini sesuai dengan amanat undang-undang pangan nomor 18 tahun 2012 bagaimana pemerintah pusat pemerintah daerah itu mempunyai kewajiban untuk menentukan harga pangan hasil-hasil pertanian di komoditi-komoditi pangan strategis apalagi ketika berkaitan dengan komoditi-komoditi penyebab inflasi daerah seperti sekarang Bapak Ibu sekalian harga capek itu luar biasa ini menjadi faktor penyebab inflasi nomor 1 di Kota Pekanbaru dan di Provinsi Riau makanya kami juga selain bekerjasama bergandingan dengan BUMB pangannya kami juga bergandingan tangan bekerjasama komunikasi yang baik dengan pemerintah Kota Pekanbaru kita dukung program pemerintah nah karena Pekanbaru Riau itu penyebab inflasinya itu nomor 1 disebabkan oleh Cabin makanya saya bersama teman teman petani muda Riau petani milenial buta andalan itu saya arahkan saya kerahkan untuk fokus ke budidaya cabai horti di budidaya cabai kenapa karena untuk di Riau saat ini budidaya cabai ini komoditi yang ekonomisnya paling tinggi untuk saat ini di Riau dibandingkan dengan komoditi lainnya nah jadi supaya petani kita ini mendapatkan untung yang lebih banyak yang lebih besar bisa sejahtera disamping itu cabai juga penyebab inflasi jadi seiring perjalan kalau istilah orang Riau satu kali mendayung dua tiga pulau terlampaui jadi kita budidaya cabai ekonomisnya cukup tinggi program pemerintah terbantu masalah inflasi nah jadi itu kita bekerjasama juga komunikasi baik dengan pemerintah kota Pekanbaru dalam membangun usaha dan jejaring di dalam bisnis pertanian nah di samping itu Bapak Ibu sekalian kami juga bekerjasama dengan rumah pangan madani jadi di Pekanbaru itu BUMD BUMD Pangan itu dia mempunyai outlet dia mempunyai jaring pemasaran hampir di setiap kelurahan Pak Ibu sekalian hampir di setiap kelurahan itu brandingnya sama namanya rumah pangan madani nah kami juga petani muda riau mempunyai outlet ini satu unit itu kita branding juga namanya rumah pangan madani pemuri petani muda riau nah jadi hasil-hasil pertanian kita yang dihulu tadi itu kita jual langsung ke rumah pangan madani yang milik kita dan juga kita pasarkan ke rumah pangan madani yang hampir di setiap kelurahan sekalian Pekanbaru yang dibina oleh BUMD tadi nah disinilah salah satu keuntungannya kita kerjasama dengan BUMD hasil-hasil pertanian kita itu bisa dipasarkan di seluruh kota Pekanbaru melalui rumah pangan madani ini dalam rangka untuk apa namanya untuk mengimbangi yang katanya dimana-mana ada merah kuning biru ya gitu merah kuning biru dimana-mana di jalan kita gak boleh sebut merek gitu ya jadi sekarang kan udah banyak nih merah kuning biru disana disana oh dimana-mana merah kuning biru dimana-mana merah kuning biru gitu terus sobat gitu kita berbuat apa untuk ini apakah hanya teriak-teriak gitu kan terus kita belanja juga disitu nah jadi alhamdulillah kita juga sudah coba mengikuti pola-pola ini yang di brand di di apa di di monitoring dimotori oleh pangan pekan baru dibina oleh pemerintah kota pekan baru dan kita juga ikut jadi kita bukan hanya sebagai nitip jadi penonton tapi kita buka juga hotel kita rumah pangan madani jadi kalau bapak ibu sekalian penasaran di share aja di google klik aja rumah pangan madani muncul itu yang terakhir diresmikan oleh wali kota tekan war itu yang punya kita yang punya petani muda riau waktu itu modalnya kita dapat hibah dari kemenpora karena kita merupakan salah satu juara tiga nasional untuk penggerak usaha muda jadi kita dapat support modal kita bangunlah rumah pangan ini nah di samping itu kita juga melakukan pemasaran melalui e-commerce jadi kita punya namanya gaskan.co jadi bapak ibu sekalian bisa lihat nanti di google apa di chrome gitu kan klik aja gaskan.co nah itu langsung muncul tampilannya jadi kita pemasaran online melalui web kenapa tidak dalam bentuk aplikasi karena banyak sekarang ibu-ibu kita ini kan suka selfie ya bu ya jadi ada acara sikit spread selfie jadi memorinya itu penuh gitu jadi kalau sekarang ibu-ibu yang di rumah kita minta untuk download aplikasi kadang mereka suka keberatan aduh apa memorinya penuh karena kepenuhan hak kepenuhan foto ya kan nah makanya kita coba membangun jadar pemasaran melalui online ini kita melalui jadi ibu-ibu enggak enggak perlu harus download aplikasi enggak dia tinggal klik di google gas kan muncul semua tinggal klik 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 pesan antar nah yang paling menarik itu kita ongkinnya sangat murah bapak ibu sekalian ongkinnya hanya 10 ribu 10 ribu baik jauh maupun dekat tapi kita atur manajemennya pemesanan itu dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang nah nanti jam 1 siang sampai jam 5 itu pengantaran yang melakukan pemesanan dari jam 1 siang ke jam 5 itu kita antar besok jadi kita bisa atur nih oh ke daerah barat ini ada 4 orang pemesan jadi kan lumayan itu jadi 40 ribu ongkinnya jadi kita tertutupin bisa sekali jalan nah ini saya pikir ini perlu di ATM amati tiru modifikasi jadi teman-teman ini teman-teman bapak ibu mungkin dari penyuluh dari BPP jadi ini perlu kita lakukan edukasi kepada teman-teman petani kita saya sepakatkan dengan senior saya dari petua KPI di Jawa Barat dan saya di HKT Provinsi juga jadi kapan lagi petani kita ini menikmati jadi jangan hanya kita berpikir di ongkomenya saja tapi kita harus nah disamping itu kita bekerja sama juga bapak ibu sekalian dengan dinas pertanian dan dinas ketahanan pangan nah dimana dinas ketahanan pangan Kota Pekanbaru itu setiap hari Senin dan hari Kamis serta hari Minggu itu melakukan pasar tani hari Minggu itu di Car Free Day hari Senin itu di Komplek Perkantoran Kota Pekanbaru hari Kamis itu di dinas ketahanan pangan di lapangannya jadi kita kerja sama jadi kita bisa buka pasar di sana hasil-hasil pertanian kita itu dari dari produsen itu langsung ke konsumen jadi ada rantai tata niaga yang kita putus sehingga kita dari petani yang biasanya kalau contoh jagung manis gitu ya dari petani kadang dibeli oleh tengkulak itu hanya 3.000-4.000 sekilo nah ketika kita jual langsung di pasar tani itu bisa dua kali lipat bisa jadi 8.000 jadi NTP-nya petani bisa naik gitu nah jadi petani untung masyarakat beruntung nah di samping itu juga kita kerjasama nih Bapak Ibu sekalian membahas di jaring juga dengan teman-teman KM dan UMKM kenapa karena teman-teman UMKM dan UMKM ini banyak juga membutuhkan bahan-bahan paku yang hasil-hasil pertanian nah ini lagi-lagi kita memutus rantai tata niaganya sehingga teman-teman dia harus beli pasar kita lebih mahal ketika kita harus menjual ke petani-petani dariau tentunya Bapak Ibu sekalian untuk membangun ini tidak semudah seperti kita berbicara ini ya kan kita butuh SDM-SDM yang unggul oleh karena itu kami juga bekerjasama dengan lembaga penjidikan di kampus-kampus di kampus UIN UNRI UWIR UNILAK semua kampus yang ada di pekan baru kami kerjasama kerjasama baik itu dalam pengabdian dalam pendidikan nah kebetulan Alhamdulillah kita juga mempunyai P4S Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Suwadaya nah jadi Bapak Ibu sekalian di P4S inilah kawan-kawan generasi muda tadi yang ex-narkoba ex-narapidana pemuda putus sekolah di P4S inilah kita godok dulu Bapak Ibu sekalian kita ada program magang itu selama 3 bulan jadi semua flow proses dari awal pengolahan lahan perawatan panen pasta panen pengasaran itu kita edukasi kita ajarin mereka yang paling benar ini gratis Pak Ibu sekalian kita tidak membiaya semua modalnya dari kita jadi mereka tinggal modal tenaga kerja tentunya pasti banyak di tangan ada yang gak mau jadi kita fokus ke yang mau aja kenapa karena Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia yang mau merubahnya nah jadi disini kita bekerjasama dengan universitas lembaga dalam rangka untuk meningkatkan SDM-SDM nya jadi semua jaring kerjasama itu kita kita lakukan secara terintegrasi jadi tidak ada lagi muncul masalah-masalah yang yang benar-benar signifikan tapi yang namanya usaha itu pasti ada masalah yang namanya bisnis pasti ada masalah yang namanya hidup pasti ada masalah kalau banyak cucian itu namanya laundry nah lanjut Bapak Ibu di selanjutnya boleh digeser mungkin Ibu operator bisa digeser slide kita Bu bisa Ibu ini soat analisis tentang peluang-peluang kerjasama ini lanjut aja ini bisa dipelajarin nanti lanjut aja nah ini rencana jangka panjang kita jadi bagaimana untuk membangun jejaring pemasaran ini kami mempunyai tekad kita akan mendidikan PM4S di setiap pabupaten kota seprovinsi Riau tujuannya apa jadi supaya nantinya potensi-potensi pertanian yang ada di daerah-daerah ini kita bisa terakomodir jadi kita bisa nanti bisnis matching lah gitu kan kita tinggal kontak PM4S disana eh disana produk unggulannya apa jadi kita tinggal tiktokan aja jadi itu harapan kita dan juga kita sedang mempersiapkan kita bangun petani muda Riau ini di setiap di 12 kabupaten kota alhamdulillah hari ini sudah ada di 7 kabupaten tujuannya itu juga untuk membangun jejaring jadi hasil-hasil petani-petani kita yang di daerah setiap daerah mempunyai keunggulan kompetitif dan keunggulan komperatif masing-masing jadi kita harus bangun ini dan juga membangun kerjasama daerah baik dalam provinsi Riau maupun di luar provinsi Riau dan juga kita turut serta membantu program pemerintah dalam mengunjukkan ketahan pangan dan terakhir kita berharap bisa go internasional kenapa Riau mempunyai potensi ekspor yang luar biasa untuk ke Malaysia itu kita hanya butuh 30 menit untuk ke Thailand kita hanya butuh 40 menit ke Australia Singapura nah ini ini semua pintu ekspor yang luar biasa yang kita miliki sebagai keunggulan komperatif di provinsi Riau tentu kita kita berbenah dulu lanjut Ibu bisa dilanjut slide-nya Ibu nah ini kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan di lapangan tuh cabai kita karena Riau ini cuaca ekstrim saya membangun naungan kakek peranet ini seluas setengah hektare nih Ibu ini paling bawah kiri itu kita panel bersama Pak Kadis pojok kanan bawah ini kita panen bersama Bapak Wali Kota Pekanbaru jadi memang kepedulian pemerintah daerah terhadap generasi petani milenial di Pekanbaru ini ini cukup luar biasa Bapak Ibu sekalian dan ini yang bersama Bapak Wali Kota ini pojok kanan ini ini adik-adik peserta magang dari SMK Pertanian lanjut Ibu lanjut lanjut bu bisa di next izin bu ini kita juga kerjasama dengan Bapak Kapolresta dengan polisi Bapak Ibu sekalian ini kita panen jagung bersama Pak Kapolrest jadi semua kita rangkul karena Pak Kapolresta ini mempunyai jaringan yang luar biasa juga ya kan ketika dia perintahkan semua Kapolseknya untuk beli jagung kita itu selesai untuk 1 hektare Bapak Ibu sekalian perintahkan semua babin kapti emas udah kelar jadi hal-hal strategis ini perlu juga kita lakukan di jaring pemasaran lanjut di foto ini kita agak cepat aja lanjut Bapak Ibu nah ini ini PM4S kita awalnya dulu Bapak Ibu sekalian pojok kiri bawah ini yang ada tenda ini dulu PM4S kita masih begini Bu jadi kita masih pakai tenda di barak ya kan tapi Alhamdulillah banyak pesertanya terus di pojok kanan bawah ini saya masih ngajarnya ya begitu di teras begitu ya kan tetapi ya itu saya sampaikan di awal berbuat tidak sempurna lebih baik daripada dia dalam kesempurnaan sering berjalan waktu Alhamdulillah kita bisa bangun pendopo yang sebelah atas dan rejeki baik rejeki anak soleh PM4S kita peresmiannya langsung diresmikan oleh Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Maret Alhamdulillah jadi sekarang sudah di seperti pojok kanan ini jadi sudah lebih manusiawilah PM4S-nya lanjut bisa dilanjut Ibu bisa dilanjut Ibu Bapak Ibu sekalian ini pangan badani kita tadi yang kita branding bersama petani dari ini juga langsung yang resmikan Wali Kota Pekanbaru itu sekalian ini gunting kita Bapak Wali Kota Pekanbaru disebelahnya ASDEP Asisten Deputi Kemenpora Bidang Kegerausahaan Pemuda disetulahnya ada Kedispora Provinsi Riau jadi sederhana begini aja Bu enggak muluk-muluk ya kan jadi kita bangun seperti garasi di samping rumah ya kan kita buat rak-rak-rak nah jadi seperti itu aja simple nah kita branding dia jadi rumah pangan madani yang hampir berada di setiap pelurahan jadi hasil-hasil pertanian kita sekarang ini ada di 85 titik kalau satu titik aja beli cabai 5 kilo kali 85 titik berarti udah hampir setengah kebutuhannya kan lanjut Bapak Ibu nah ini peternakan peternakan kambing kita untuk upaya integrasi jadi kotoran-kotoran kambing ini bisa kita manfaatkan untuk pertanian ini anak saya ada dua sepasang anak saya laki-laki perempuan jadi sengaja kalau hari Sabtu hari Minggu itu mereka saya bawa ke kebun ini dalam rangka upaya untuk menanamkan di alam bawah sadar dia supaya dia mencintai untuk pembangunan pertanian ini supaya kita siapkan generasi-generasi estafet selanjutnya lanjut bu nah ini nah ini Bapak Ibu sekalian ini kerjasama yang kita bangun antar daerah Alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi dukungan dari kepala daerah Wali Kota Pekanbaik sangat luar biasa seperti yang di pojok kiri atas itu kami MOU dengan Kota Padang di pojok kanan atas itu kita MOU dengan Kabupaten Solo pojok kanan bawah ini kita MOU dengan Kabupaten Tanah Datar itu di G2G government to government nanti akan disul B2B business to business gitu jadi memang support kepala daerah konsisten kepala daerah ini sangat benar-benar dibutuhkan untuk membangun pertanian kita ini gitu nah yang paling pojok kanan eh pojok kiri bawah ini kami menerima kunjungan dari Kota Solo berkunjung ke salah satu outlet kita jadi mereka berkunjung Alhamdulillah luar biasa hari ini sudah untuk wilayah Sumatera ya wilayah Sumatera cukup banyak lah yang belajar ke kita yang datang selibanding nanti tanggal 5 kami juga diundang oleh BI Sumut Bank Indonesia Sumatera Utara ini capacity building terkait kerjasamaan antar daerah juga karena tahun 2021 dengan supporting program kita kerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru itu 2021 Kota Pekanbaru itu juara satu TPD Award 2021 itu penghargaan langsung diberikan oleh Bapak Presiden lanjut Ibu masih ada nah ini kegiatan kita di lapangan juga lanjut aja skip aja dilewatin saja nah ini Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kita juga selain membangun jejaring di di grassroot dengan petani dengan para-para pejabat juga kita membangun komunikasi yang sangat baik kan ini sangat penting seperti yang paling atas ini waktu kita diajak business matching oleh Gubernur Riau dan Gubernur Jawa Timur Ibu Indah waktu itu ke Riau business matching antara Provinsi Riau dengan Provinsi Jawa Timur dan di pojok kanan itu saya bersama Komisi 4 Komisi 4 DPR RI Kang Budi kunjungan juga keria waktu itu paling bawah ini kunjungannya Pak Menparek di kebun kami di kebun Petani Muda Riau ya mudah-mudahan dengan adanya ini tentunya kita berharap ada dorongan-dorongan dari pemerintah pusat bagaimana mengumumkan ekonomi kreatif lanjut Ibu masih ada nah ini all team dari Petani Muda Riau jadi baik dari milenial kolonial itu lengkap biasanya kalau yang kolonial itu dia masih paling banyak di tahap-tahap monitor pembinaan jadi eksekusinya itu yang milenialnya lanjut ini kegiatan yang di lapangan juga lanjut lanjut aja Bu nah ini terakhir yang kita kerjasama dengan DKI jadi kita kerjasama dengan BWFD pangan DKI itu langsung disaksikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Paswedan juga disaksikan oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru ini di Jakarta jadi memang kerjasama-kerjasama antar daerah ini dalam membangun pertanian saya pikir ini sangat penting karena tidak semua daerah kita itu bisa menghasilkan hasil-hasil pertanian yang dibutuhkan khususnya bahan pokok di daerah kita nah jadi dengan adanya kerjasama antar daerah ini kita bisa menghasilkan komoditi yang kita butuhkan yang tidak bisa dihasilkan di daerah kita nah ini kami ini kerjasama tiga serangkai antara Riau, Pekanbaru Riau DKI dan NTT jadi teman-teman DKI ini dikasih dikasih tanggung jawab untuk melakukan pemasaran sapi dari NTT itu untuk wilayah Sumatera dan kami digandeng oleh BUMD DKI untuk pemasaran di Provinsi Riau nah jadi memang kerjasama-kerjasama antar daerah ini perlu dibangun tiba-tiba kita harus bangun super team kita tidak bisa kerja seperti superman karena superman itu hanya ada di film-film lanjut nah ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ini ada enam poin arahan Bapak Presiden mengenai korporasi petani dan nelayan dalam menunjukkan transformasi ekonomi yang pertama ini bagaimana kita melakukan pertumbuhan positif di sector pertanian ini pastinya yang kedua bagaimana membangun korporasi petani dan nelayan ini inilah yang yang alhamdulillah yang kita lakukan di Kota Pekan Baru dan yang ketiga bagaimana membangun pola fikir of farm nah ini yang saya sampaikan tadi sesuai arahan Bapak Presiden jadi kita jangan lagi hanya memikirkan di on farm saja nah tetapi kita harus mulai berpikir di off farm bagaimana di hilirisasinya ya kan bagaimana kerjasama membangun jaring kerjasama tadi nah ini perlu kita pikirkan dan yang empat bagaimana kita mampu membangun model bisnis korporasi petani dan nelayan nah alhamdulillah inilah yang tadi yang framework di awal tadi yang skema tadi itu inilah model bisnis yang kita lakukan dari dulu ke hilirnya dan juga bagaimana peran BUMN swasta BUMD nah jadi alhamdulillah BUMD Pekan Baru sudah mengambil peran dan kita juga sudah jemput bola tapi memang perlu saya sampaikan yang saya sampaikan tadi tidak semudah ketika berbicara ini halangan dari tangan di lapangan pasti ada dan terakhir bagaimana yang terakhir itu yang ke-6 bagaimana membangun sebuah ekosistem bisnis yang terbang alhamdulillah sesuai arahan Bapak Presiden ini frameworknya petani mudari tadi kita integrasikan dari dulu sampai ke hilir di okomnya pemasaran kerjasama nah itulah yang kita lakukan di Kota Pekan Baru Provinsi Riau bergandingkan tangan dengan Kota Pekan Baru Bapak Wali Kota Bapak Gubernur dan juga kami dibina oleh Pak Kapan BPPSDB Pak Prof. BD karena kami juga merupakan Guta Pertanian Daniel dan juga Sebukayong Ambassador Yes Prof. Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini terakhir yang terakhir Ibu yang terakhir jadi yang terakhir ini penutup terima kasih saya selalu sampaikan salam pertanian Indonesia sadar tidak sadar tidak ada dan di pundak kita ada harapan petani yang harus diperjuangkan kenapa karena petani ini akan bisa sukses bisa makmur bisa untung ketika memang benar-benar mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah dan ketika nanti petani sudah mampu menjadi sebagai subjek ketika sudah dititik petani itu menjadi subjek maka disitulah nanti titik awalnya petani itu akan sejahtera tetapi kalau sampai hari ini petani kita masih sebagai objek nah makanya petani kita bakalan seperti-sepertinya terus kenapa ya kita hanya dijadikan objek apa seperti mau ada pemilu mau ada filek pada daerah ya objeknya ya petani dia tidak sebagai penentu tapi selama ini kita sebagai objek nah tetapi kita tidak boleh berpangku tanah kita harus tetap melakukan inovasi inovasi mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini saya bisa memberikan sedikit informasi buat Bapak Ibu sekalian buat teman-teman PPL ayo kita bersinergi supaya membangun pertanian terima kasih ikan hiu makan tomat BPPSDM memang hebat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Adek yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya dalam mengembangkan di jaring kerjasama dalam pengembangan hortikutura semoga pengalaman yang dibagikan menginspirasi kita semua baik selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu dapat bertanya saya informasikan untuk pertanyaan dapat diajukan melalui chat aplikasi Zoom live streaming dan kanal YouTube pertanyaan akan saya bacakan untuk nanti dijawab oleh narasumber MSKP hari ini baik Bapak dan Ibu silakan silakan risen untuk yang melalui aplikasi Zoom oke ini saya melihat ada yang resen cuma pakai nomor baru kelihatan Saib Bapak maaf dengan Bapak siapa selamat pagi Bapak masih di amur oke ada ini dengan Bapak Jani Jani Lopati dari Dinas PNP Papua Bapak Jani mendengar saya iya Bu terima kasih iya Bapak Jani dari Dinas PNP ini apa pertanian ya Pak ya pertanian dan pangan Bu izin pertanian dan pangan dari Provinsi Papua baik Bapak Jani untuk yang ditanyakan dapat langsung Bapak iya Bu terima kasih sesuatu yang diberikan kepada kami terima kasih Pak Adek Putra Daulai yang sudah memberikan pemaparan sebagai contoh dan teladan buat teman-teman penyuluh ataupun teman-teman petani milenial sekiranya mungkin saya bertanya sedikit Pak terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Adek saya pinta saya copy bahwa usaha itu dimulai dari warung makan gitu ya Pak Adek ya ya benar sekali akhir-akhir begitu jadi Pak Adek ambil dari hulu dulu ya hilir hilir dulu benar baru ke hulu akhir-akhir begitu kurang lebih yang ini kami tanyakan Pak Adek apakah itu usaha yang Pak Adek gelakan ini awalnya itu modalnya itu perputaran modalnya itu berapa dan juga apakah ada suntikan modal dari pemerintah ataukah murni usaha dari Pak Adek dan teman-teman sendiri kira-kira begitu mungkin itu aja Pak Adek terima kasih sebelumnya Pak ya begini Bu ini kita langsung jawab apa yang dikumpulin dulu apa gimana Bu apa Bapak langsung aja oke ya terima kasih Pak Jani Lopati dari Dinas Petan Papua Alhamdulillah kita punya teman juga Pak di Papua itu ada di Meroke ada di Pegunungan Arfa Papua Barat iya iya Pak nah jadi tanggal 4 sampai 7 ini kami kumpul Pak di Jakarta yang yang ambas hadir iya nah jadi awal itu saya membangun bisnis di pertanian itu awalnya dulu saya terinviserasi ketika saya masih mahasiswa Pak jadi dulu itu Alhamdulillah saya ketua Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian seluruh Indonesia nah jadi gabungan dari BEM-BEM Pertanian se-Indonesia itu membentuk wadah namanya ISMPI Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia jadi Alhamdulillah saya pimpinannya jadi waktu itu kita ada acara di Bali di Bali saya ngundang Mas Arief Satria Pak Rektor IPB waktu itu beliau masih datang PEMA yang undang beliau jadi narasumber disana jadi narasumber disana yang waktu itu kan kita masih mahasiswa Pak ya sampai kalau ada senior datang itu kita peper terus saya ditraktir makan sama beliau di Bali makan ayam betutu masakan khas Bali nah jadi ketika saya makan oh ternyata enak nah langsung otak saya langsung mikir Pak ini peluang bisnis diri dan di Provinsi Riau jadi rumah makan yang kami bangun itu adalah rumah makan ayam betutu satu-satunya rumah makan ayam betutu yang kaki lima di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau baru kita tambah dengan modal pecah lele ayam pecah lele segala macam ya kan tapi khasnya itu ayam betutu nah untuk modalnya itu Pak ini sangat menarik dan unik Pak jadi Alhamdulillah waktu kuliah itu ada rezeki saya orang tua membelikan sepeda motor Pak itu Kawasaki Ninja nah Alhamdulillah lumayan lah Pak Arja 30 juta ya kan nah jadi dengan modal dekat ini motor saya jual Pak diam-diam tanpa mengatakan orang tua motornya saya jual buat modal sewalah tanah kosong kita bangunlah pendokonya ya kan nah terakhir sudah finishing beli peralatan Pak kurang 10 juta untuk kita launching kurang 10 juta nah karena saya itu apa ketua saya Nabi Nasional saya waktu itu BBM waktu itu kan masih Blackberry ya belum ada WhatsApp saya BBM Bapak Rektor waktu itu Prov Munzir izin Pak saya sudah selesai kuliah amanah organisasi nasional sudah saya tuntaskan sekarang saya bangun usaha rumah makan modalnya kurang 10 juta saya bilang oke besok pagi jemput ke ruangan saya kata beliau gitu yaudah besok pagi saya datang sudah disiap itu diambil 10 juta nah itulah modalnya yang saya bangun Pak jadi dengan modal jual sepeda motor yaudah terus pinjam kekurangannya dari Pak Rektor 10 juta mulai jalan Alhamdulillah sampai ke tahun 2020 itu lancar karena memang kami bangun itu di pintu masuk kampus jadi segmen pasar itu mahasiswa itu luar biasa di 2020 terima kasih Pak luar biasa sangat inspiratif ya baik Bapak Jani apa masih terhubung dengan kita ya masih Bu ya terima kasih Bu ya sudah jelas ya yang dijelaskan Bapak Ade siap Bu jelas terima kasih Bapak Jani bisa semangat untuk membangun Bu Jari membangun usaha mengembangkan usahanya selanjutnya untuk Bapak Entang Bapak Entang mendengar saya iya mendengar iya Bapak izin Bapak saya mau minta pendapat kalau menurut Bapak kendala dalam mengembangkan jaring kerjasama terutama dalam pembangunan asri bisnis itu apa aja ya Pak yang pertama itu kan kesamaan sikap jadi kesamaan sikap antara pelaku utama pelaku usaha dan para pihak yang lain seperti BUMD atau BUMN itu yang belum terbangun dengan baik jadi petani kadang-kadang asik dengan dunianya kemudian pelaku usaha juga seperti itu jadi yang pertama harus segera diselesaikan itu membangun sikap yang sama yang saya sebut tadi dengan network thinking kemudian yang kedua ini aura bisnis itu harus betul-betul terbuka jadi memang kalau kita bicara aura bisnis harus ada optaker optaker ini yang akan memberi jaminan kalau ternyata produksi meningkat maka harga itu tidak akan jatuh karena memang sejak awal sudah disentuhkan harganya melalui kebersamaan yang dilakukan antara pelaku utama dengan pelaku usaha kemudian yang ketiga ini yang cukup penting dan agak filosofis jadi pelaku utama dan pelaku usaha itu baik perusahaan atau BUMN atau BUMD itu harus saling-saling memahami dan saling menghormati jadi artinya kelompok mereka itu harus katakanlah menghormati para petani dan para petani juga harus menghormati kepada pelaku-pelaku usaha kalau ini bisa insya Allah itu bisa kita wujudkan sehingga jejaring kerjasama ini punya makna dan bukan hanya di atas kertas saja yang dijelaskan oleh Pemuri tadi sudah cukup jelas kira-kira situasi semacam itu kalau bisa direplikasi di tempat lain menurut saya itu sangat baik itu baik terima kasih Bapak Entang pendapatnya semoga menginspirasi Bapak Jenny Bapak Jenny masih bersama saya baik terima kasih untuk Bapak Jenny semoga apa yang diberikan masukan dari Bapak Ade dan Bapak Entang dapat dipahami memberikan pencerahan kepada Bapak Jenny baik terima kasih untuk selanjutnya yang untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan masih menunggu untuk teman-teman Bapak dan Ibu para Sobat Tani yang untuk memberikan pertanyaan baik ini sudah tersambung dari BPP Kecamatan Wewewa Timur selamat pagi Bapak sepertinya masih di anud mohon di anud Bapak baik sepertinya ada kendala teknis selanjutnya kita coba dari chat untuk pertanyaan Bapak dan Ibu dari chat oh ini ada yang sudah bergabung untuk menanyakan dengan Ibu Susi dari Kota Bandung Ibu Susi di anud Ibu Susi agar dapat mendengar suaranya Selamat pagi Ibu Susi pagi Ibu maaf ini lagi di lapangan Ibu jadi suaranya baik Ibu Susi Ibu Susi ada yang mau ditanyakan silahkan Ibu Susi langsung ya mungkin ini saya mau apa baru mulai gabung Bu jadi saya ikut aja dulu Bu oke baik ya baik terima kasih ya terima kasih baik kita masih menunggu untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak dan Ibu Sambil Sambil menunggu pertanyaan pertanyaannya saya mau menanyakan kepada Bapak Ade kalau untuk yang pemuri pemuri itu untuk petani di komoditas hortikultura atau bisa di komoditas lainnya Pak kita baik terima kasih selanjutnya ada pertanyaan dari chat ini dari Carkani yang menanyakan apa syaratnya untuk mendirikan P4S di kalangan petani atau pokan bisa langsung dijawab Pak Ade oke bisa oke nah jadi untuk mendirikan P4S ini sebenarnya sangat simple Ibu cuma saja mungkin kadang informasi yang tidak sampai nah jadi syaratnya itu tentu ada kelompok taninya ya kan ada kelompok tanir terus minta rekomendasi dari dinas pertanian kabupaten kota setempat dan diusulkan ke BPP penang jawab daerahnya nah itu tadi dari kelompok mana Bu ya kalau ini sih saya membacakan pertanyaan dari chat dan disini tidak diinformasikan untuk jadi simple begitu tinggal nanti kalau kami kan kalau di Sumatera itu di BPP Jambi Bu ya di BPP Jambi di BPP itu nanti ada kalau di Jambi itu ada Pak Heratman Mata Ibu pernah kenal jumpa jadi beliau ini yang yang bertanggung jawab untuk pembinaan PM4S jadi legal legal dari apa legal dari kelompok kita tadi minta rekomendasi dari dinas pertanian setempat kalau di provinsinya sudah ada forum PM4S jadi PM4S ini ada forumnya Bu setiap provinsi ada ketua forum dan di nasional ada ketua forumnya juga nah sama seperti Ika Maja KTNA itu ada pengurusnya jadi minta juga rekomendasi dari ketua forum provinsinya kalau ada kalau belum ada tidak ada masalah tinggal diajirin ke BPP nanti diproses oleh BPP nanti ada yang akan diberikan formulir yang harus diisi apa-apa saja kegiatannya aset yang sudah dimiliki apa ya kan rencananya nanti seperti apa nah itu diisi semua formulirnya dikirim lagi ke BPP nanti BPP akan proses diusulkan ke Pak Kabran BPP SDMP Pak Pak Kabran karena yang akan tanda tangan sertifikatnya itu Pak Kabran setelah dikasih sertifikat sudah resmi berdiri tapi bagi saya sembari ini berproses ketika memang ada kegiatan-kegiatan P4S yang ingin dikirim why not jalan aja dulu jalan aja dulu nah jadi proses ini akan terjalan kenapa P4S ini merupakan ruh ruhnya membangun SDM-SDM pertanian yang swadaya nah jadi kan kalau teman-teman PPL ini kan di bawah namunan apa namanya secara struktural di bawah dinas peserta kementerian kalau P4S ini swadayanya hanya orang-orang yang mempunyai jiwa-jiwa sosial yang mampu untuk disini bu kenapa karena tidak digaji ya kan podoknya bangun sendiri itu impresionnya cari sendiri nah tapi alhamdulillah nanti ketika sudah berjalan Bapak Ibu bahkan ada support dari dari kementerian melalui BPP masing-masing nah itu setiap tahun biasanya ada support itu ada kadang ada 10 juta 20 maksimal 30 juta nah ini bisa dimempaatkan untuk membeli infrastruktur contoh apakah pembelian laptop pembelian infocus atau LCD proyektor pembelian kursi meja pokoknya infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun P4S nah alhamdulillah kita kan baru karena perhatian wali kota kami sangat luar biasa jadi pembangunan pendokok kami itu itu supporting pool dari Bapak Wali Kota Bapak Wali Kota nah jadi memang luar biasa lah kalau untuk pekan baru saya apresiasi lah ke Pak Wali Kota kepeduliannya terhadap pembangunan generasi milenial gitu Baik jadi awalnya kita hanya apa mengajukan ke BPP ya Pak ya awalnya untuk yang P4S ini Bapak Ade apa mendengar suara saya masih masih oh iya takutnya terputus kendala teknis ya tadi memang agak sering mendaftar dulu kita ke BPP lalu nanti selanjutnya dari pihak pemerintah akan membantu untuk mengembangkan dari P4S tersebut ya iya tentunya syarat dan ketentuan berlaku ya di sebelah poinnya menuhi syarat dan ketentuan iya karena kan yang dibantu yang harus sudah benar-benar aktif dan berjalan gitu bukan ya betul oke terima kasih Bapak Ade untuk selanjutnya saya melihat di layar layar ada yang rest hand dengan Bapak Kardiono kita coba sambungkan ke Bapak Kardiono ya 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 Bu selamat pagi Bapak Kardiono dari BPTP Maluku ya dari BPTP Maluku ya Bapak silakan Bapak untuk mengajakkan pertanyaannya ya selamat pada Pak Ade ya luar biasa presentasinya dan ini menginspirasi kita semua untuk bisa berada di lapangan ya penyediaan pangan dan lain-lain saya dulu pernah di Pekanbaru ya tahun 97 sampai 2004 ya jadi lama sekali masih main klereng saya itu Pak Ben BPTP Rio BPTP Padang Marboyan ya sebelumnya oh ya siap di Marboyan jadi teringat kembali kayaknya dengan sayuran yang ada di sana yang telah sampai ekspor waktu zaman Pak Gubernur Salah Yasid ya itu di 2009 ya ya sekitar tahun 2009 ya jadi pertanyaan kami ini terkait dengan bagaimana memetakan pasar berapa sih kebutuhan pasar yang ada di Rio atau Pekanbaru kemudian kemampuan kita seberapa sih jadi jaringan yang ditumbuhkan di situ jaringan pelaku-pelaku usaha untuk produksi sayuran dan lain sebagainya termasuk ternak serta terkait dengan hilirisasi jadi ini sangat menarik sekali strateginya barangkali seperti apa agar matching karena kita tahu sendiri supply sayuran ini dari Sumatera Barat ya banyak sekali jadi yang keduanya strategi kompetisi antara apa namanya di internal kita di lembaga yang dibangun tadi yang koneksinya sudah sangat baik kompetisi harga kompetisi mutu kompetisi apa aja yang berkait dengan produksi dan penyediaan yang untuk konsumen kita segmentasinya bagaimana kita bisa memfasilitasi agar bisa terpenuhi dan bisa bersaing tadi saya lihat ongkos kirim 10 ribu walaupun jauh sama market sama juga sudah membantu di kompetisi tapi mungkin aspek lainnya kaitan dan mutu jenis dan ini mungkin mohon informasinya Pak Mas Ade ya kita apresiasi berada di Kota Pekanbaru dan sampai ke Jakarta untuk dengan Pak untuk kerjasamanya ini luar biasa mungkin itu Ibu terima kasih atas kesempatannya sukses untuk Pak Ade terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh ya terima kasih langsung terima kasih ya dari Maluku jadi saya juga sudah hampir sebulan saya dulu di empati Pak di Universitas Patimura di Maluku waktu itu ada kegiatan pelatihan kewirausahaan nasional disana sebulan saya di empati kita keliling-keliling Maluku bersama teman-teman Pak Putas Pertanian disana nah yang pertama itu bagaimana memetakan kebutuhan pasar nah jadi sedikit flashback pada tahun 2008 kita dari Pertanian Mundari itu Pak dikumpulkan oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru pada tahun 2008 itu terjadi gecolak-gecolak harga komoditi pangan seperti tahun ini seperti hari ini itu dimana para petani kita itu kos produksinya naik sementara penjualan itu di bawah kos produksi ya tahu jadi sehingga petani kita ini ya saya dibilang mengalami kerugian nah jadi ada aduan daripada masyarakat petani kepada Wali Kota sehingga Wali Kota mengundang semua stakeholder tumpukan semua kepala dinas para petani KTNA termasuklah petani milenial kita waktu itu nah jadi saya menyampaikan waktu itu saya sampaikan ke Pak Wali waktu itu pembahasan kita ada 3 poin Pak yang pertama itu masalah supply demand sama Tata Niaga nah jadi terakhir saya sampaikan seperti ini ke Pak Wali Pak Wali Kota saya bilang izin Bapak Wali Kota Pekanbaru saya bilang jadi yang saya lihat di Indonesia karena kita kan udah keliling dari Aceh sampai Papua yang saya lihat di ini masalah kita selama ini adalah di di pasar saya bilang di hilirisasinya di pasarnya saya bilang tadi petani kita sudah paripurna mungkin kalau masalah budidaya teman-teman petani lebih paripurna lebih pasti dibandingkan kita yang dari dinas mungkin Pak karena mereka pelaku kan nah saya bilang cuman Pak saya bilang kita hari ini di forum rapat ini fokus kepada ini saya bilang mohon maaf Pak saya bilang yang saya lihat di luar kan begitu Pak saya bilang di Pekanbaru nanti cuman marah kita sama kembali yang hadirkan yang saya lihat di luar setelah keluar kita Pak dari ruangan ini tidak ada lagi yang mengurus tiga poin yang tadi Pak supply itu mengurus ini siapa dimana itu siapa Kenapa ya mohon maaf Pak saya bilang setelah saya dapat ini Pak Kadis Pertanian kita dapat undangan dari Kementerian Pertanian berangkat ke Jakarta tiga hari Senin Selasa Rabu Kamis pulang Jumat masuk kantor Sabtu Minggu udah libur Minggu depannya lagi dapat undangan lagi dari Bogor berangkat lagi ke Bogor terus soat jadi ini siapa yang ngurusin ini kan begitu jadi saya bilang izin Pak kebetulan saya punya beberapa abang-abang punya beberapa senior waktu itu tahun 2008 yang membantu di pemerintahan Pak SBY bagi presiden bagaimana teman-teman ini merumuskan KSP kantor staf kepresidenan jadi merumuskan ini jadi termasuk abang-abang kita pelaku sejarah merumuskan ini nah jadi saya terpikirnya begitu saya ATM amati modifikasi jadi bagaimana di Pekanbaru ada KSP-nya ala Kota Pekanbaru itu gak mungkin kantor staf balikota kan gak mungkin nah akhirnya kita usulinlah harus ada satu tim namanya lahirlah pada rapat itu tim penguatan pangan Kota Pekanbaru namanya tim itu kan ATM amati tiru modifikasi prinsipnya sama bagaimana membantu kepala daerah bagaimana membantu kepala negara ya namanya aja yang berbeda cara kerjanya sama ditunjuklah saya pak waktu itu jadi ketua tim ya tunjuklah saya jadi ketua tim karena kita yang usul tentu gak bisa nolak pak gak bisa nolak jadi saya terimalah jadi ketua tim penguatan pangan Kota Pekanbaru waktu itu di SK-kan oleh wali kota dibantu oleh dinas-dinas terkait dinas pertanian ketahanan pangan perindak kesehatan nah ini masuk di dalam tim jadi selama satu tahun pak saya bekerja menjawab pertanyaan bapak yang tadi memetakan kebutuhan pasar tadi satu tahun saya bekerja itu bagaimana kita petakan ini supply-nya dari mana ini gimana dari mana dan alhamdulillah itu pak walaupun SK-nya ada gajinya gak ada pak tapi kita tetap semangat gitu karena kita mempunyai visi bagaimana membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan kenapa dulu waktu mahasiswa kita kemana-mana gak ada duit pak pada SPPD kenapa tujuan kita membangun membangun pertanian bangsa ini kira-kira begitu karena ini sekarang sudah dikasih space dikasih ruang oleh pemerintah yaudah kita berkas terus gitu kan alhamdulillah kita oh ternyata sudah petakan ternyata kota pekan baru hari ini pak baru mampu di angka 20% memenuhi kebutuhan pangannya yang ada di kota pekan baru itu pun hanya komoditi-komoditi tertentu kalau padi kita zero pak beras gak ada sawah pekan baru paling yang ada horti sayuran yang bapak bilang yang pernah ekspor ke singapur dan itu tidak bertahan lama putus ya kan nah jadi 80% 70% kebutuhan pangan kita itu diletangkan dari luar nah ini kami laporkan lah kepada bapak wali kota pekan baru izin pak berdasarkan data arahan bapak kita baru mampu supply kebutuhan pangan kita 20% dari kebutuhan masyarakat pekan baru yang berjumlah 1,3 juta jiwa artinya ada 80% yang harus kita ekspor dari luar solusinya apa nah saya diskusi lagi sama senior-senior di pertanian yang komisarisnya di Dharma Jaya yang direkturnya food station di Jakarta waktu itu masih Pak Arief Arief Rasetio yang sekarang waktu setelah di food station dia ditarik jadi di road holding BUMN Pangan RNI sekarang ditarik sama Pak Presiden menjadi Kepala Badan Pangan Nasional saya udah sowan kesana saya udah datang itu jadi arahan masukan dari senior-senior harus ada BUMD Pangan mbak di pekan baru makanya kita rekomendasikan lah 2008 2018 itu harus ada BUMD Pangan di kota pekan baru diaminkan oleh Pak Wali dijadikan lah dirumuskan 2019 jam belas berdirilah BUMD Pangan 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 Baru lagi-lagi Pak saya ditunjuk dari direksinya jadi saya jadi saya ditunjuk dari di rootnya BUMD Pangan 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 Baru sampai lah hari ini tapi profesi utama saya Pak tetap petani jadi direksi itu profesi tambahan gitu makanya di lahannya kita oke jalan dengan teman-teman pemuda gitu kan saya perkuat melalui BUMD-nya pokoknya kalian gak usah khawatir tanam aja saya yang beli karena kan kita dirum kebijakan dari kita nah jadi ini menjadi suatu ekosistem yang luar biasa kita punya semangat powerful didorong oleh wali kota tapi memang apa pesannya adalah bagaimana pemerintah daerah ini support full kalau enggak nanti dia bakalan timpang yang kedua masalah hilirisasi nah hilirisasi ini memang sangat penting baik itu dari sisi pemasarannya bahkan keolahan hilirnya nah jadi sekarang karena saya itu juga sebagai sekretaris alumni di kampus di fakultas pertanian saya mengajak nih teman-teman akademisi dosen-dosen dosen-dosen saya kepala-kepala lab kita lagi sekarang menyiapkan teknologi untuk hilirisasi cabai jadi ketika harga seperti Imergo Jolak kita ada alternatif cabai sebagai substitusinya sabar dalam kemasan cabai dalam bubuk cabai dalam kering ini sedang dikaji oleh teman-teman laboratorium teknologi pasca panen di Universitas Riau dan di Universitas Riau nanti ketika teknologinya sudah jadi akan kita produksi secara masal oleh perusahaan daerah oleh UMB nanti akan ada sharing profit bersama teman-teman kampus teman-teman universitas ada sukses punya lah buat mereka setiap penjualan sekian rupiah buat teman-teman sebagai penghargaan kita buat para pendidikan kita yang ada di dan kompetisi internal ini harga mutu segala macam benar pak mungkin jauh dekat hanya 10 ribu nah disinilah tadi kita kita manage jadi kita itu open order itu dari jam 7 pagi itu sampai jam 1 siang nah yang pesan hari itu kita hantar hari itu juga dari jam 7 sampai jam 1 siang nanti akan kita petakan oh ke kecamatan A pemesan ada 5 gitu kan nah jadi tinggi tangan terus sekaligus 5 jadi 1 orang 10 ribu 5 orang 50 ribu jadi kompasnya itu sebenarnya ketutup kalau kita lihat dari satu sisi hanya 1 orang 10 ribu memang kecil mungkin ada yang 30 10 ribu kita rugi tapi kan kita kumpulkan di sekali jalannya tadi maka nutup ini menjadi sebagai suatu keunggulan kompetitif buat kita dibandingkan teman-teman yang sebelah gitu kan nah disamping itu kita kasih nilai plus juga Wak kita berdayakan ibu-ibu KWT kolompok wanita tani nah ibu-ibu KWT kan menghadap lahan dekat-dekat perumahan yang ada 10 meter 500 meter itu hasil-hasilnya ini kita beli tentu sayur-sayurnya segar-segar ada kebangkol ada sawi ada kangkul ini segar kualitas oke dibandingkan kita menunggu kiriman dari Sumatera Barat ini lebih segar harga lebih murah kenapa? dia gak ada biaya distribusi Wak nah jadi tim kita tinggal menjemput ke lokasi mereka Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih juga nih pada Pak Menteri Pak Wigirjen Horty kami dibantu 1 Juni di becak motor ya kan jadi tim saya tinggal pakai becak motor jemput nih ke dalam petanian masuk dibawa distribusian kemarin baru kita dibantu Pak Wigirjen Horty untuk pemasarannya nah saya pikir ini yang kita kerjakan memang challenge-nya banyak luar biasa lagi-lagi saya bilang kita gak bisa kerja sendiri kita harus harus jemaah harus super team gitu kan nah jadi kalau enggak susah kita kalau kerjanya sebagai superman kira-kira itu sih Pak mudah-mudahan bisa menjauh lah Pak nanti ada kegiatan di apa di Maluku saya mampir lah mudah-mudahan ya baik sudah jelas Bapak tadi Yono penjelasannya oke baik ini Bapak Ade kan untuk pemasaran ini melalui e-commerce ya Pak ya yes kalau kalau untuk e-commerce tersebut bahan mentah atau bahan yang sudah diolah kita hampir semuanya Bu makanya tadi di slide saya di framework itu kan ada UMKM juga jadi kita bantu juga teman-teman UMKM jadi ada bahan mentah ada yang sudah diolah ada sayuran ada ayam ada ikan basah jadi yang menarik seperti ayam ya kan kalau Ibu belanja ke pasar kan ayamnya dipotong selet dicabut potong-potong masuk plastik masih berdarah-darah ya Bu ayamnya ya kalau beli di pasar nah yang menarik di kita ini Bu kita dipotong-potong tim kita nanti akan cuci nih Bu yang bersih cuci yang bersih ikannya juga begitu ada se kilo ada se kilo apa kotorannya tayinya kita buang cuci baru kita kamas jadi ada nilai plusnya Bu kenapa untuk untuk di pekan baru ini tantangannya ibu-ibu kita itu masih suka belanja ke pasar dia masih senang ketika lihat ayam dipotong dia masih senang lihat itu milih-milih gitu berbeda dengan di Jakarta Jakarta itu karena macet segala macam ya kalau bisa apalagi objek 10 ribu teman-teman saya di Jakarta banyak yang komen Bu masa ini ada di Jakarta enggak kan wah saat ini kita mesti pekan baru jadi kami harus menawarkan layanan-layanan menawarkan nilai-nilai tambah kemana mengajak mengedukasi banyak belanjanya dari rumah nah ini challenge buat kami gitu Bu jadi ayamnya udah tinggal diolah tidak perlu lagi dipotong-potong udah dipotong-potong sudah cuci bersih sampai di rumah ibu tinggal kasih bumbu kasih roiko bisa goreng sampai rumah mungkin ibu tinggal taruh tupperware taruh di kulkas udah bersih nggak repot lagi nyuci atau sekalian mungkin ada bumbu yang sudah diracik bisa by request jadi di pekan baru itu ada ada jualan bumbu-bumbu itu contoh ibu mau masak rendang beli bumbu rendang 5 ribu bisa kita tinggal pesankan bu bumbu rendang 5 ribu bumbu rendang 10 ribu bumbu gula ya ada nah jadi sebenarnya sudah membuka membuka semua peluang ya cuman saya bilang tantangannya di pekan baru ibu-ibu kita itu masih suka belanjanya ke pasar makanya di outlet kita ada juga di salah satu pasar kita kita sama-sama di seberindang kita minta tempatlah satu di pasar alhamdulillah di support oke baik ini menarik sekali terutama untuk ibu-ibu jadi nggak usah susah-susah ke pasar langsung bisa mengolah bahannya baik bapak ntar menurut bapak ntar ya ya menurut bapak ntar kalau dalam menjalankan pemasaran e-commerce ini kendalanya apa ya pak kendalanya terbesarnya dalam pemasaran apa mbak pemasaran e-commerce e-commerce iya kendalanya apa aja kita kan tadi sudah bapak adik memaparkan bagaimana dari segi kemudahannya setiap setiap itu kan ada kendalanya ya kira-kira menurut bapak ntar kendala dalam pemasaran e-commerce nya apa saja bapak ya yang pertama kan pemahaman masyarakat terhadap e-commerce itu belum seperti yang kita inginkan ya jadi apalagi kalau ada marketplace nya dan lain sebagainya artinya harus ada penyeluhan yang lebih jauh kepada masyarakat bagaimana e-commerce ini bisa mempercepat karena memang itu adalah informasi daripada teknologi informasi yang memang bisa digunakan untuk kepentingan dunia pertanian nah kalau memang pengetahuan masyarakat kita belum seperti yang diharapkan ya berarti harus ada upaya-upaya dong untuk lebih bagaimana memasyarakatkan e-commerce ini kepada kehidupan masyarakat dan ini tidak bisa dipukurata bahwa semua orang itu akan bisa ikuti e-commerce tapi mungkin ya secara bertahap sasarannya yang mana dulu prioritasnya seperti apa karena memang ini sesuatu yang baru kan itu akan melibatkan teknologi sedangkan masyarakat kita sebagian besar belum terlalu akrab dengan teknologi informasi kalaupun ada ya mungkin hanya sekedar whatsapp ya atau lain sebagainya saja itu kira-kira kendalanya baik jadi kendalanya itu kita harus mensosialisasi lebih mensosialisasi untuk pemasaran dalam e-commerce baik 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 bapak dan ibu karena terbatasnya waktu mohon maaf kita harus mengakhiri agenda mspp hari ini sebelum diakhiri kepada narasumber kita hari ini bapak entang dan bapak ade dimohon untuk memberikan closing statement untuk agenda mspp hari ini yang pertama kepada bapak entang lalu nanti dilanjutkan oleh bapak ade kepada bapak entang dipersilakan bapak untuk memberikan closing statement ya menurut saya yang namanya jejaring kerjasama ini adalah sebuah kebutuhan oleh karenanya kebutuhan ini harus dimanfaatkan secara maksimal dan ditopang oleh sumber daya manusia yang profesional untuk bisa mewujudkan itu kita percaya para penyuluh yang ada di Kostratani itu adalah sosok-sosok yang profesional dan bisa lebih jauh mengembangkan jejaring kerjasama ke arah pendekatan agribisnis itu saja dari saya terima kasih bapak entang dilanjutkan dengan bapak ade silakan bapak ade untuk closing statement terima kasih ibu closing statement dari saya saya mengajak mengembal kepada seluruh lapisan sumber daya manusia yang bergerak di bidang pertanian mari kita sama-sama memberikan karya terbaik kita buat pembangunan pertanian Indonesia kenapa karena ketika kita terlahir ke dunia ini dalam keadaan menangis akan tetapi orang-orang yang ada di sekeliling kita tersenyum oleh karena itu mari kita menjadi sebagai insan yang berguna bagi bangsa dan negara ini yang berguna membangun pertanian bangsa ini sehingga suatu saat nanti kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tersenyum akan tetapi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang akan menangis jika ada kayu terikat jangan dibawa jika berat kalau saya adik putra daulai salah ucap mohon dimaafkan dunia dan akhirat bahkan baru kota bertuah berpisikan semat Siti Madani paparan disampaikan sudah semoga kita diberkahi ilahi ada jenis makan kue lapis mohon maaf stok pantunnya habis assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bapak ini jago pantun baik Alhamdulillah selesai sudah agenda MSPP kali ini terima kasih kepada sobat kami yang telah bergabung di MSPP bapak dan ibu yang telah mengikuti agenda MSPP dari awal sampai akhir yang tidak dapat saya informasikan namanya satu persatu mohon maaf apabila saya memandu acara ini terdapat kesalahan baik dalam pengucapan maupun dalam penyebutan nama atau gelar bapak dan ibu baik saya happy dan tim MSPP pamit undur diri kita ketemu lagi minggu depan pada acara yang sama dengan narasumber dan materi yang menarik lainnya akhir kata bilangin topik wadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam selamat berhormat wabarakatuh selamat berhormat salam sehat semuanya terima kasih terima kasih tugas, fungsi dan peran balai penyuluhan pertanian atau BPP dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional kosratani adalah pemberdayaan balai penyuluhan pertanian termasuk pemberdayaan para penyuluhnya dan pemberdayaan para petaninya dengan dengan memanfaatkan sarana information teknologi dan membangun digital sistem di kosratani ini untuk memperkuat agenda intelektual para penyuluh dan petani terkait dengan pembangunan pertanian penguatan BPP bertujuan terlaksananya pembelajaran tersedianya data dan informasi terlaksananya kegiatan temu usaha terselenggaranya konsultasi agribisnis dan terjalinnya sinergitas kegiatan pembangunan pertanian untuk mencapai tujuan tersebut BPP mengoptimalkan peran kosratani sebagai pusat jejaring kemitraan pusat konsultasi agribisnis pusat gerakan pembangunan pertanian pusat pembelajaran serta pusat data dan informasi bagi petani Indonesia setelah dengan adanya kegiatan kosratani kegiatan di BPP itu makin diakui oleh para petani yang biasanya petani ataupun masyarakat petani yang belum bisa datang ke BPP sekarang lebih banyak lagi para petani yang bisa berkunjung ke BPP petani tidak merasa kaku tidak merasa enggan untuk datang ke sini berleluasa untuk memberikan ataupun mendapatkan semua keinginan yang dibutuhkan oleh para petani terutama dalam segi informasi teknologi guna meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan yang nantinya ujung tombaknya meningkatkan produktivitas pendapatan dan penghasilan petani terima terima terima